Intro Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah disini apakah anda berpikir ya Di akhir periode Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober Mendatang banyak permasalahan yang terjadi Mulai dari di BUMN Mulai dari menteri-menterinya Bahkan juga di penyelenggara pengukutan suara Nah disini kenapa ya Tiba-tiba menjelang akhir purna tugas dari Presiden Joko Widodo di dua periode Tiba-tiba permasalahan disini semuanya timbul Ya kalau kita ketahui pada waktu lalu juga Pada putusan MK bahkan juga Ketua MK dicopot Ketua KPU bahkan juga dicopot Ketua KPK dicopot Dan disini juga banyak pemberitaan tentang BUMN yang sakit Dan bahkan masih banyak lagi belum lagi menteri-menteri dari Presiden Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi dan lain sebagainya Nah kenapa harus menjelang purna tugas Kita ketahui pada waktu lalu Jarang sekali loh Yaitu pemberitaan seperti ini Biasanya langsung cepat selesai dan lain sebagainya Tetapi saat ini kok secara terus-menerus Secara beruntun Kejadian seperti ini terulang-terulang lagi dan Tidak ada pemberitaan bagus ya disini Entah disini ada apa ya Disini bahkan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Belak-belakan soal pemburuknya keuangan BUMN Yang kondisinya dikategorikan sakit Nah saya ingat pada waktu lalu ya Bahkan Presiden Joko Widodo disini Jokowi ke Erik Tohir ada BUMN sakit tutup saja Nah disini menurut saya sudah jelas lah Sehingga tidak ada suntikan moda lagi Suntikan moda lagi dan lain sebagainya Kalau tidak menguntungkan dan juga sakit Malah bangkrut seharusnya juga ditutup Menurut saya itu adalah ide yang sangat keren sekali dari Presiden Joko Widodo Tetapi kenapa hanya pada waktu lalu saja Seharusnya kan juga sampai saat ini Presiden Joko Widodo Seharusnya tetap memantau lah Memantau perkembangan BUMN disini Memantau pekerjaan-pekerjaan dari para menterinya Memantau pada saat lalu adalah Dari putusan MK, KPU, KPK dan lain sebagainya Sehingga ya tidak berakhir seperti ini ya Menurut saya berita-berita akhir-akhir ini sangat wow sekali lah Putusan MK melanggar kode etik akhirnya dipecat KPK, Ketua KPK bahkan juga Seharusnya memperantas korupsi Eh malah menerima gratifikasi atau hadiah dari SYL Dan akhirnya berujung dipecat Dan juga Ketua KPU Seharusnya tidak melakukan hal seperti itu Ya tetapi malah berujung pada pemecatan dan lain sebagainya Sangat wow sekali lah Nah dari sini bahkan juga saya penasaran ya Kira-kira seperti apa ya Itu bahkan Sri Mulyani juga ikut turun gunung Bahkan juga belak-belakan soal memburuknya keuangan BUMN Bahkan pada waktu lalu ada ya Itu salah satu BUMN bahkan juga terjerat utang pinjol Bayangkan sekelas BUMN saja terjerat utang pinjol Apalagi masyarakat biasa ya Disini sangat lucu sekali lah intinya Nah dari sini dari berita detik.com Biangkerok BUMN sakit diungkap Sri Mulyani Ini penjelasannya Nah disini Menteri Keuangan Sri Mulyani Belak-belakan soal memburuknya Keuangan badan usaha milik negara atau BUMN Yang kondisinya dikategorikan sakit Salah satu yang menjadi penyebab Menurutnya adalah kesalahan manajemen Dan sektor yang tidak strategis Seharusnya juga Erick Thohir Seharusnya selaku kementerian BUMN Dievaluasi terus lah Seharusnya setiap bulan, setiap tahun Dan lain sebagainya Dievaluasi apa penyebab BUMN disini sakit Dan lain sebagainya Kalau memang tidak bisa disembuhkan disini ya Seharusnya tidak mendapatkan suntikan dana Karena mendapatkan suntikan dana Terus akhirnya BUMN juga tidak bisa bersaing Menurut saya seperti itu Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Bersama Komisi 11 DPR RI pada 1 Juli yang lalu Menurutnya jika posisi BUMN itu terus-menerus seperti ini Berkemungkinan akan ditutup Mungkin juga karena Mismanajemennya sudah lama Dan sektor tersebut tidak menjadi sektor yang strategis atau penting Dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah Atau bahkan seharusnya bisa ditutup dan dilikuidasi Kata Sri Mulyani Pada 6 Juli yang lalu Sri Mulyani akan memasukkan BUMN-BUMN sakit Kedalam klaster D non-core Klasterisasi BUMN ini memang akan dilakukan pemerintah Untuk melihat perusahaan-perusahaan pat merah mana Yang performa keuangan dan kinerjanya bagus dan baik Non-core ini teoritis Pemerintah seharusnya tidak masuk dan memiliki Karena ini sebetulnya dari sisi mandat Pembangunannya kecil sekali Dan performanya tidak bagus Ya saya sangat setuju sekalilah Kalau misalnya BUMN-BUMN yang sakit disini Tidak terus-menerus mendapatkan suntikan dana Dan menurut saya sudah pas lah kalau ditutup ya Nah dari sini saya juga penasaran Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya disini Disini dari Lukman Prestasi resim ini yang patut diapresiasi setinggi langit Jangankan BUMN yang bangkrut Pendekaan negara bangkrut Rakyat masih percaya 1000% kinerja Mr. Joko Widodo Disini dari Vladimir Menterinya sibuk pencitraan Serta balik modal Iya semuanya menteri-menteri Presiden Joko Widodo Tidak jauh-jauh dengan urusan politik ya Kalau urusan politik disitu langsung garcep Cepet dan lain sebagainya Tetapi kalau urusan kinerja misalnya Disitu seolah-olah menjelang Purna tugas dari Presiden Joko Widodo Tidak seperti dulu lagi ya Melainkan disini Diisi oleh orang-orang yang Tidak profesional Melainkan diisi sebagian besar Seorang politikus Disini dari ARF Tapi karena Menteri BUMN-nya Donatur Utama Pak Lura Jadi ya aman-aman saja Masih bisa ketawa Disini dari Dun BUMN sebentar lagi bangkrut Karena modalnya banyak yang dikorup Lah jelas Orang-orang sakit yang ditipkan Bu Ya seperti itulah Jadi memang Yang sangat profesional sekali Mengelola keuangan ya Menurut saya masih Menteri Sri Mulyani Menteri Basuki Adi Muljono Dan yang lainnya Menurut saya juga Ya para politisi-politisi lah Pendukung Presiden Joko Widodo Pada waktu lalu Apalagi juga mengurus BUMN ya Seharusnya juga Bener-bener Diberikan kepada orang-orang Yang profesional Setidaknya ya Bisa Mengembangkan BUMN-BUMN Yang dulu sakit Bisa Berkembang Atau Ketika Dikelola oleh orang yang profesional Bisa menguntungkan negara Dan lain sebagainya Karena BUMN disini adalah Tidaknya fondasi Keuangan untuk negara Bukan malah negara yang Memberikan modal kepada BUMN tersebut Menurut saya Disitu Agak salah sih Nah dari sini saya juga penasaran Dari Suhen Ternyata tipis bedanya Antara gak bisa kerja Dengan yang asal kerja Disini dari Rahayu Ya mudah-mudahan aja Bukan karena BUMN Yang bisa mau dijual Ke pihak asing ya bu Disini dari Yurushasena Menterinya sibuk Urus sepak bola Yang lebih populer Cek gaji komisaris Dan direkturnya Ngalir terus Tidak ada Visi-misi menteri bu Yang ada Visi-misi Presiden Ya kurang lebih seperti itu Mau lepas tangan Emang kabinet kerja Jadi dua Jeblok kinerjanya Iya menurut saya Sangat Mantap sekali Pada Era presiden Cukowi Dodo Di periode pertama Menteri-menterinya Menurut saya sangat Wow sekali Sangat keren sekali lah Yaitu sangat profesional Sekali Dan bahkan juga Tidak ada ya Hampir tidak ada Pemberitaan-pemberitaan Seperti ini Yang ada itu adalah Mendapatkan Laba bersih sekian Dan lain sebagainya Ya tapi memang kita Kembalikan lagi Ke masyarakat lah Menilainya seperti apa Tapi yang jelas Saya berharap pada Pilkada serentak besok Bisa berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan Transparan Jujur Dan juga adil Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya